Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di pengajian Gusbahak kali ini kita akan ngasih lagi bareng Gusbahak ya kita akan mendengarkan bagi kalian yang sudah mampir di channel ini saya ucapkan terima kasih ya semoga channel ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya ya langsung saja kita keisi dari ceramah Gusbahak saya sakti saya melibu suarga, saya sakti saya dukung tidak ada yang mengajikan namanya ini kan mau cahamu 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 orang-orang apa? pokoknya jadi saya dukung, saya modal dukung tapi bilpresnya sudah beri rapati bayu bupati, bupati lumayan, cukup kalau terangnya, konstruksi sholat itu saya ulang lagi konstruksi sholat ketika ada dalil umum bahwa sholat itu disuruh baca Quran dan ada dalil khusus ya bukan sekedar Quran memang itu fatihah memang itu fatihah nah, terus madhab syafi itu tengah-tengah kalau misalnya orang abangan, selawasiratau sholat sholat pertama kalau ngapalah fatihah kan ngangil, itu kalau moco isa-isa ini, ternyata kalau kuyuhu reisok, kafir reisok, banyak ratau sholat nah itu yang fatul mu'en diterang sementing moco kalimah atau ibah, kalau ibah subhanallah, selawakbar, yang ngisau-ngisau lah, yang gampang-gampang jadi sebetulnya enak reisok warga reisok fatihah reisok surat lainnya malah subhanallah, subhanallah, abun naik ragaruhan, abun naik, ya jari koncakullah, jaman muda sarang jadi orang pinter nah, reisok kalau kuyuhu sholat, gara-gara reisok ngadek kan ngadek gara-gara reisok rukuk kan rukuk jajal kuyah koma, malah kedap-kedap seberapa kuyuhu sholatnya apa? kedap-kedap cukup kan tapi orangnya tidak jadi wongset terus problemnya problem kita sebagai mufti atau sebagai guru atau sebagai apa saja orang itu tidak boleh membencikan sholat pada umat islam tapi juga ada problem tidak boleh sholat dilakukan tidak pakai aturan yang diajarkan nabi makanya wa'alikum di dua kelompok usia kurang petekannya kurang mancat pira-pira sholat itu harus jadi dua partai besar karena paslon itu satu dua karena mau tidak mau perbedaan begini mau tidak mau jenis pira-pira sholat apa artinya sholat tidak mancat tidak metak karena kecacilis dipetak tidak karena itu kurang dipetak ya dipetak ya apa nih sini kan tidak sih ya ini rai-rai ekstrim jadi itu memang problem sebagai ustad sebagai kiai satu harus mentoleransi kesalahan wong awam tapi harus ada keberlanjutan ada keberlanjutan sholat yang benar harus berlari terus caranya apa jangan toleransi kesalahan tapi jangan juga membencingkan sholat sama orang awam karena aturannya terlalu ketak kita siapa salah bisa salah gampang karena nyala nyala mantap, mantap ini paman ini aljufi juga paman ini alkaf putu alkaf putu ini aljufi ayo, sangon putu ngebantok jadi ngeruak nonton nah, imam nawawi itu orang yang syafi'i jadi judul ini, semua ulama sepakat, muslim itu gak bikin judul sohaya muslim itu gak bikin judul sebagai ilmu hadis terus ditabuhi oleh umam nawawi, sinar imam wadwal itu kacanya sekitar 40, 400 tahun lah karena imam nawawi itu imam syafi'i terus imam muslim itu seakan-akan syafi'i, terus dijudul ala syafi'i dan itu problem problemnya adalah iso'a'i hadis itu difahami yang berbeda oleh madhab yang lain sekarang begini caro sampe'an ketika orang gak bisa baca fatiha langsung pindah apa belajar dulu gak belajar sih ilat yang sekadu ngelek itu disana sebulan apa boleh pengganti langsung misalnya kalau moco Allah Akbar yang gampang kalau orang di sara atau ngaji Alhamdulillah ya orang di sara bambilan untuk duit ini Alhamdulillah ya ya Cina-Cina yang nanti duit ini Alhamdulillah nanti aku akan tanya-tanya lu cik kamu ini Alhamdulillah kok ngerti gak ngerti saya tahu kaji-kaji kalau dapat uang kok bilang Alhamdulillah wah repot ya nah tapi yang jelas disini jika gak bisa baca fatiha maka diganti Quran urutannya Quran dulu yang tidak fatiha asal bisa kalau gak bisa semua diganti kalimah nah kemudian fekeh itu gak aturan yang corok ini rapas tapi aturan fekeh yang durasinya mirip-mirip atau sama-sama misalnya durasi fatiha itu misalnya satu menit ya penggantinya kira-kira lakuin aku gak isu aduk raiso pisan baru kayak raiso pisan kan menengah sekadar ikulah terakhir raiso kamu kan kan menengah jadi Allah akbar menengah tak kotok begini iuh biasanya mau coba fatiha bilang detik 10 detik kenapa fatiha raiso penggantinya raiso kalimah taibah penggantinya itu meneng nah ini beja-beja ini orang-orang goblok akhirnya dia kewajiban enak tapi enak jadi itu profesionalnya fekeh karena kalau gak gitu malekatnya bingung bingungnya gini misalnya orang-orang coba di delok kondurur kan 10 detik 10 detik lebarang ini meneng terus 1 detik iya kalau 1 detik tapi di delok 10 detik paling gak sama secara durasi sama secara durasi makanya itu memang fanatik sama ilmu akal itu fanatik kalau gak bisa fatiha ya sama-sama koran yang tidak fatiha kalau gak digenti meneng sekadar fatiha durasinya kira-kira sama faham faham kalau begitu itu menunjukkan agama itu gak pernah sulit karena selalu dicarikan penggantinya dicarikan penggantinya terus kepenak akhirnya ini dugaanku kalau kalau ngabangkan lagi latihan sholat fatiha hari esok hari esok alhamdulillah itu harus di sana sering sering kerunggu apa alhamdulillah untuk duit alhamdulillah semacam ya cocok esok jadi temeriki juga kurang temeriki kan koran matah sarolahu min huyiriha sang lihani fatiha lihani fatiha itu ayat koran yang tidak fatiha atau zikir pengganti itu semua atau meneng terakhir meneng urutan orang sholat tidak lunggu terus terus layak-layak miring miring se mahir turum mati layo turum mati miring janazah apa miring janazah itu ada-ada mustalkian itu layo miring apa mutajik miring janazah janazah yang mati penduk orang yang yakin bari itu lagi melumah terus diangkat sirai diangkat terus terakhir terus terakhir terakhir salat terakhir disolati tapi ngelihwati itijak kan itijak mayat itu adab kiblat alam mayat yang bisa unik-unik kalau mau ngetes saya hilang tidak orang tapi intinya selalu ada pengganti jadi malah yudra kukuluh layah yudra kukuluh ini pun baik ini saya terangkan sebetulnya nabi itu tidak mengatakan sah atau tidak sah aturan tapi hanya ngentikan tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca fatihah coro pikirannya abu hanifah tidak ada sholat yang sempurna karena abu hanifah itu mengiktifak ngalap cukup semua bacaan quran itu cukup tidak harus fatihah karena quran hanya ngentikan fakru matah sarah minal quran Allah tidak ngentikan fatihah tapi matah sarah minal quran tapi pikirannya imam ternyata nabi mentaksis untuk sholat itu fatihah maka tidak quran secara umum memang di bab sholat itu fatihah tapi kan masalahnya hadis disarai shafi'i ya seakan-akan madhab shafi'i tapi aku jodh sedarani kajinan muhammad madhab shafi'i cokor cokor kajin nabi cokor dong gak mulai kulon di peringatan ayamu imam minas shafi'i ayamu imam muzali orang tak orang tak tak orang berarti imam muzali NO mulai NO terus melok PB barang ini karena melok PB walau kini melok opo kini repot kak api malah jadi imam muzali pengajian muslimat diatur muslimat atau diatur ibnu ppn karena resiko tadi ketika kita mencintai imam muzali hormat terus mencintai imam muzali karena khal itu adat NO seakan-akan belu-belu ini NO ya kan sakit zamannya sebelum bahas kan terus jenis ayam menguzali orang buka orang mikir nak terang itu kesannya NO sakit maksud menguzali NO sebuah oke kan dong ya jadi bisa ngerti lafat hadis itu tidak bisa diintervensi oleh analisis madha seolah lagi lafat hadis itu tidak bisa diintervensi analisis madha yang nyarai sesuai subjektivitas masing-masing makanya masyur imam safi dari niat kewajib akhirnya terkenal ini ini beliau dari niat kewajib yang kadang dari ini niat rukun rukun salat termasuk niat kan lah yang lain dari awal tidak kepikiran itu syarat sah sempurna dengan hati tetap hadis berbunyi tapi hadis tetap berdiri sendiri diri jadi berdiri berdiri berarti kancing nabi madha malah lucu itu yang hanya mengaku itu ada sederungnya sapi malah barah barah ini tidak ada kitab kata tentang iftila ful madha mulai kitab iftila ful madha sampai asli tidak ada kitab hanafi kata punya kitab maliki kata saya tidak berdiri intikal madha karena tidak umat tapi tidak kena yang fasek fasek itu intikal alamat konyol saya beri contoh pentingnya intikal madha dan saya mesti setuju mungkin setuju mungkin jenra paham andekan kita sepakat kalau lam sun nisa itu membatalkan wudhu baik dia lamis subyek maupun malmus obyek andekan kita sepakat mengikuti madhaf syafi'i kalau bersentuhan dengan perempuan tanpa hal itu membatalkan wudhu baik kita sebagai lamis subyek atau subyek atau malmus itu tidak kebayang orang syafi'i bisa toaf karena pasti tersentuh berkahnya inti kolmadhab yang sebagian mengartinya alam astum nisa itu eja maktum anisa batal itu berkahnya itu ya tawaf masyok nujwek safi'i jwek ngertawaf iya mbak kut nyentuh napas tawaf rapopo orang kesentuh orang pakistan ayo 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 kok malah jarak bucak oh dasar pasak komileng komileng saman kesentuh wong afrika atau wong turki afrika wajah turki atau afrika turki krosondi turki afrika topi gerget tapi nanti nanti leo baruka ikiya ikiya doa alem alam makan domo kusus kusus toaf di solusi pas toaf itu inti kolman ini rapopo mana ini rapopo itu maksudnya orang batal orang gole ceklat itu orang gole sekelat milan sekelat malah milan oh debakat fasek tapi ini kok begini makhfirah kusus pikir kabar malah pikir kabar masyarakat masalah oh rabakat wali saulang lagi jadi itu resiko hadis keluarga kita usul fakih kada termasuk usul fakih hanafi di usul fakih hanafi itu dibalik mukoyat sama mutlak itu menang mutlak kalau madab safih enggak mutlak sama mukoyat menang mukoyat saya suka dengan safih dan kartan itu bisa saya suka jalan ya biar kadang-kadang biar tidak saya tidak kata kadang-kadang cocok dengan madab dan itu banyak misalnya anjing anjing itu dalam madab safih semua unsur anjing itu menajiskan semua unsur anjing itu kalimah malik yang lainnya itu hanya dilat yang nabi menyebut dilat ya mau dilat 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 kesentuh misalnya saya di buju kesentuh orang rapih hati dilat ya tetapi orang dilat misalnya saya di ceritanya buju kesentuh orang maksudnya nenggalan kesentuh tidak nenggalan ini contoh gampang orang sama bu cek dos yang babet ini bisa bisa piring 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 misalnya yang ini mencili dari pulang pulang harus ini yang yang warna yuk itu area itu area kayaknya pojok lorok pojok itu mawar goyan ini cocoknya akhirat kalau nanti jagoan bisa cocokkan kalian pokoknya goyan nanti akhirat maksudnya goyan berarti ini suarko narko harus goyan jadi kita jadi dong bisa goyan nanti akhirat maksudnya bisa goyan nanti akhirat berarti ini suarko narko orang narko goyan pengak-pengak ngak-pengak orang paham ini tuh piring ya piring gue orang priyai piring ini tau juga makan hamdan gue cek mentoloh gak berarti dilatih hamdan kayak contoh ya misalnya kayak orang priyai bang kan orang priyai piringnya berarti cekal hamdan gue cek mentoloh kan piring-piring ini kan suci lah tapi suci lah dilatih orang mentoloh kan nah iya dilatih hamdan jadi cara imam malik dari awal hal darah ini ngak-piring itu kalbun ya tauhir dilat kok padahal lamso itu seperti itu langit sampai bumi tapi semua terhadis walau dilatih akhirnya maliki khasso bilwuluh yang imam syafi'i mutlakul masih nah singkat cerita jebulnya asunya larang kalbunya larang kalbunya kalbun kalbun detektif kalbun yang dilatih kalbun kalau nanti di malaysia diceritanya polisi mereka anjing pelacak itu ras kadang melacak bom melacak narkoba itu melacak si dibacakan itu bisa tahu ini dibacakan ini si dibacakan ini seorang melacak itu beneran ada orang artinya ini gue larang kok nah itu lucu yang ngurau tapi apapun itu kalau yang belajar wengalim baru akhirnya kita tetap darani tapi untuk kepentingan tertentu kayak polisi-polisi yang mau gak mau harus bersinggungan dengan anjing apa pelacak dan kasusnya pembunuhan itu digolek-golek sama dap lio tapi juga gue yang gue kiai kayaknya kelasu nah tapi misalnya gue polisi mas dap syafi'i tugas yang lola kalbun kalbun kayak ini lah tahir kalbun di golek-golek pentingnya kiai itu tukang golek makanya guyonannya kayak guyonannya guys asapul kafi berarti buatan syafi'i nah ini gue kalbun oh raduk maliki kayaknya kalau asapul kafi'i ketika nasib oh buca kok najis berarti asapul kafi'i saya tahu asapul spesial sehingga rakan-rakan hukum bisa orang ceritanya asapul spesial jadi asapul kafi'i dikejar-kejar aja gak dikondelian terus yasune petani orang yasune petani wali capek gak dibolok orang-orang orang baik gak boleh berbuang sendiri kok ngapak diw'an melok yasune pamit jadi muka lama gak jalan asapul jadi nanti yang saya melayu diw'an terus pamit melok jadi jatah kok bisa ngomongan gue kurang wali gue ngomongan jadi nandelok bisa ngomongan jadi pantasnya yoran aja spesial akhirnya ngomongan terus jadi cerita kecil soban yang suargo itu kewan itu ngine-ngine kan ceritanya mesti cerita ma'alikiu jadi saya ulang jadi problem ngaji hadis itu hadis itu milik bersama milik setelah disarai tentu ada subjektivitas kebetulan ini yang nyarai itu orang syafi'i namanya imam amal amal itu butuh 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 yang keharusan berarti dianggap syarat sah atau butuh sebagai penyem pernah misalnya misalnya ngerti nih yang sewa ada orang melarat pakai dua sepuluh atau satu sewa kan gue melarat niat-niat penting penting jumlahnya pantas ikhlas 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 tiba orang tidak dijiwai sepuntan tanpa niat tapi satu sewa jadi perkirian milih milih satu sewa dengan tanpa niat atau milih niat tapi orang sewa tanpa niat kan tapi idealnya misalnya idealnya satu sewa dijiwai monggo gejenengan sebagai amal akhirat kalau malas matur lu nak jenenggan nampi lu mohon diterima lu ngomong kota lagi sepuluh juta mohon diterima mohon diterima itu berarti berarti jumlah gede ini tenang mohon diterima mohon nampi nampi cili 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 ini pak hei saya kata mohon kata cili 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 dikiwai rap apa penting cili 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 tangan kanan orang dikiwai satu sewa militi berarti sholatah lima lam yakro bifatih hadil kita bagi madab kita itu tidak sholat secara sah bagi madab yang lain mungkin tidak sholat secara sempurna jadi redaksi ini lima lam yakro bifatih lima lam yakro bifatih lima lam yakro bifatih makanya ini ikhtaroa yakhtariu ikhtiroan makanya ini mengatakan Al-Khasan bin Ali Al-Khwal mengatakan Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'at mengatakan Nabi Anshallah bin Ibn Syyab anak Mahmud bin Rabi yang berkata matjakangi dunia sebuah Rasulullah di wajah yang di wajah Mahmud bin Rabi yang berkata makanya seperti Jawa itu masih ada orang ganteng kalau nabi kayaknya daniru nabi yang ada cacilik daniru nabi yang ada yang ada jadi nabi itu nabi itu yang ada saya kemuh kalian banyak terus tidak Mahmud bin Rabi makanya Mbak Rabi kenangannya aku bangga tahu kanjig Nabi terus kaya-kaya jawa yang rapati keramat-keramat tapi enggak jadi dan nih dani saya kaya-kaya tetap goblok saya niru yang saya kaya-kaya spesial spesial apa-apa saya 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 diteru ya saya jelas dari Mahmud bin Rabi kenangannya saya tahu niru terus kaya-kaya sudah niru aduh berokokan jangan niru niru nabi yang niru 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 jadi mahmud bin Rabi jadi contohnya itu di semat kemu kemu terus di di maksudnya ini mahmud bin rohbi itu dikenangkan akbarahu anna ubada bin somit akbarahu anna rasulah ka la sholata lima alami akhro bi umil wa hadatan wa ishaf bin roh'im akhwab bin rohbi, ini benar Sofyan Asawri Sofyan Asawri itu tidak percaya ada ahli hadis penghafal sejati Sofyan Asawri, gurunya yang maksud innama dhalika filma'ani maksudnya semuanya tetap riwayat filma'ani, ini kurang apanya sokai muslim, Bukhari ishaf sering baca Bukhari, tetap anggeri seriwayat kedua ketiga pasti dengan lafad yang berbeda, padahal Nabi pasti ngertikannya satu kali saja, di kontek itu Nabi hanya ngertikan sekali tapi nyatanya bi fatih hatil kitab bi umil, Qur'an yang satu yang satu yang tarik, makanya kata Imam Sofyan Asawri, innama dhalika filma'ani tetap mau tidak mau itu ya cuma aja kayak kue pepe ma'ani terus keliru ini kakihan, yajol lah maksudnya errornya apa? kakihan, ya error ya tapi kalau ada orang tapi kalau ada orang meyakini Dewi Nabi ku kaolan wakidan semua ruatuhu kaolan wakidan itu gara saya itu sering baca Bukhari di tema yang sama di baktang riwayatnya juga sudah beda-beda, ini aja contoh pertama lima lam yakro di fatih hatil kitab yang kedua ala sholatah lima lam yak tarik bi umil Qur'an yang ketiga ala sholatah lima lam yakro bi umil Qur'an ya pentingnya ngaji makanya ngaji orang ngalim benroh duduk perkaraan kok ngaji rafaham baharuk apa maksudnya baharuk apa tapi disinawani disinawani, disinawani benroh paham aku pantas disinaw tapi cara malaikat nyalah kok ngaji rafaham cara aku setuju aku mau ngaji sekian hadis termasuk Bukhari angkir pun kedua ketiga apalagi rawinya ganti atau rawi yang sama tapi tetep maulah fatih itu ya karena memang salahnya apa sih fatihah dari fatih hatil kitab atau dari umil Qur'an yakroh ya maknanya moco yak tarik maknanya ya tapi sama-sama ngerti bingkak fanatik sampai satu hafalan alhamdulillah apal malah penuh kan pokoknya kalau aku mau ngaji kiai mana yang alim kenapa ini kok mau ngaji hadis kembar terus berarti apalannya mesti tak angkir gunta ganti apalannya tak apalannya tak ya kadang paling apalannya tak tapi kita tahu kok gak meyakinkan lali sebele lali abrak itu kali moco yasin dintan dani tenan wae faidah um jami ula dina mukdorun si komitun mba mba nengguri ya wae faidah um jami ula dina mukdorun si komitun balik itu orang setengah lempir ya balik ya komitun suku muhdorun suwaya ina sabel jannah terus dinecewa komitun akhirnya ya apa berhormitun ya waayatullah umnah ya wah nyorok malik repot ngarepe batini ya gurine wal asri gua malik ilal dina aman wa aminu solehat batu aksu belakang mau meja ileng mau batini ngarepe kalau yang caro klonu resiko mau coba batini baraku resiko jenis surat kombinasi gua jelas ngarepe batini barang ilal dina aman wa aminu soleh batu aksu batu aksu batu aksu wah orang ini kalau madem ini kalau layak wah jenis ini dua ibu jeng error kalau beras larang ini error salah ya tenang tapi ya kan gak perlu jaga citra jatuh 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 kalau kamu balik ustad jaga citra jatuh ya sudah tenang tapi ya makmum loro terus salam template salahnya tenang jatuh sama imam ada sangun wah nama hahaha hahaha ini pertaruan rezeki kan hahaha 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 jadi makmum salah tenang wak lu lorah diwak yang hal enjah hahaha tapi berapa sejarah berapa terserah berapa sejarah saya sejarah itu saya 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 salat itu komat ya bantong dewi dan dewi pada saat itu tutupnya sandal ya sandal hari salat bapak beri salat dewi solifar imaman biater dari bapak kan, kok imaman kan, kok salat dewi dari bapak kok bodoh nilai, pengiran maklumi kok sakit bah? pengiran beong melarat pengapesan pengiran usayangnya beong melarat jadi bodoh nilai, dibarau gak mentolor keadaan ini apa dihisap apa melarat ngimami langgar, gak ada makmumi padasan, gak ngangguh tutup sandal kok apa dihisap dihisap apa maklaran paslon, rapayu apa dihisap apaan ini misalkan ke bodoh nilai orang ngaras dihisap pengiran itu orang mentolor jadi orang melarat itu itu fasilitasnya melebuni suarga 500 tahun sederinya orang suga gak kondang tapi misalnya dikurangi bodoh nilai seket tahun sejak patang itu seket ambil maklaran paslon, paslon wakih jarahnya tenang apa dikalangi bodoh nilai bodoh nilai mau jadi wakih sejak ijil sejak ijil sejak ijil sejak ijil wakih jarahnya wakih jarahnya orang mocha sopoh manfiya dalam sholat diumil quran faya mengkote sholat itu khidak unu minangkot sholat sing cacat sing nipu salasan kelahan kapeng telu wera tamamin kelahan tampu sempurna fakih lali abu hurairah innamanakun waru al-imam nah datu sendiri tak balik ini malik kalau sudah di level sohabat apalagi tabiin dawe nabi itu ya dianalisis karena nabi itu ada hal-hal yang beliau itu marah sohabat alasannya marah tapi kadang dia ngerti kayak contoh ya bener gue ngerti aku sinau tenang lu nanti tua itu cek sinau orang kaya ku serapin teras sinau tidak lah wah repot ya kok payu saking jembari rahmatnya pengen dong orang mandi gaya ini itu ya mandi pokoknya nangis sopohnya larang raga ini akhir monggatai di jiwa nabi itu pernah sholat ini nyata ya nabi pernah sholat kemudian di belakangnya itu baca quran makmum di belakangnya nabi itu duka mali unazaul quran aku kok saingi ketika mocha quran kemudian ini melahirkan satu tafsir kalau sholat jariah karena imam baca banter maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali alasannya apa khitab buah lil mustami al isti makdunal kiro'ah khitab buah lil mustami adalah al isti makdunal kiro'ah yaitu Allah bikin aturan wa idha quri al quran fastami ullah sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajah ilaika adalah isti mak bukannya ini imam nah makanya ketika ada sokhabat yang cerita pokoknya nak sholat tujuh mocha quran mocha fatihah pokoknya nak sholat tujuh mocha fatihah abu rero yuk dibantah ketika di aturan itu dibantah inna manakun waro al imam lu jenikan sebuti kok ngengken kulah mocha fatihah kawung kulah itu dibelakang imam maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar tidak perlu membaca kita balenin potongannya udah nguah nguah maksudnya wistahanku ini nak kue dhoti podok ulangnya terus kok pinter baru kayak ngadir gak terang kamu berpinter tapi ikhlasnya aku kue rau samuni jauh ke gusbak sepak-sepak pokoknya pokoknya seakan-akan pinter mandiri ladunilah pokoknya 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 kena kaya ikhlas itu pengen ngadek sepak-sepak nggak muka pidato kamu pepe lumayan mungkin bang mau ngajin yang menara malah jatah bareng saya ulang lagi ya era tadi ini ada yang bantah abu hurerah mau ngomong kamu kalau sulat harus baca fatihah dibantah dosa ini di belakang imam di belakang imam apalagi imamnya baca jelas kalau baca jelas kita ini mustame istimah bukan mem membaca makanya ini bantah fatih lali abu hurerah ini manakun war fatih lali abu hurerah abu hurerah diusuli abu hurerah kita ini kan ada belakang imam fakala ikhra biha finafsik kalau belakang imam tetap moco tapi juga banter-banter mari saingan tapi juga terus ramoco corong jauh burerah kok ya moco tapi lan tapi juga terus ramoco tapi ini burerah dibantah kalau tidak jadi kiai dibantah tenangnya burerah sesuah abad dibantah jadi mau kiai omodi saya saya milih paslah apa saya ya manfaat manfaat ke jauh apa seorang akan jalan sampai abdi alhamdulillah ya misalnya selama ini mungkin anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan sehingga ada duit sepenuh para presiden, para menteri sepenuh, ma'alpat seneng, kan seneng muji judulnya sehingga sering muji judulnya, bawa mobil bawa duit, bawa bapak, mungkin muji judulnya nah ternyata pas sholat khusus, alhamdulillah, robbilalamin Allah jawab, waras gue, ceng sehingga memuji aku ya, angin itu menerang ya, kaya kan biasa muji mobil mewah, atau babon ayu, atau pangkat selama ini kan gak waras misalnya buah orang pas sholat, ya alhamdulillah, robbilalamin jadi jawabnya, waras gue, ceng dong, ya nah, kau nak sholat ramadhan dijiwai, alhamdulillah robbilalamin, terus Allah ngerti kan wah, ras gue, ceng loh, ini gak kuyan tenang, gila ya, ya sensitif sih ya, jadi fa'idah kau alhamdulillah robbilalamin Allah yang jawab gini, ceng hamidani abdi dengaran, ceng muji aku biasa ada gak muji duwe, muji babon dengaran, ceng ya, nak corakku, sekarang ini terjemahnya bebas waras itu, waras waras api, api, waras waras ya, dan ini kau nak pas ramadhan ya, mocha alfatiha alhamdulillah robbilalamin dijiwai karena itu satu-satunya status anda diwaraskan oleh Allah dong ya lu kan kue misalnya muji misalnya ya yang biasa rokok bab wih nak rokok bolosan lu yang biasa ngopi wih nak kopi ini jari pengeran ya Allah kau laku kau laku amin muji makhluk ngomongnya untuk sumbangan buansos muji buansos apa yang dipuji gak tau muji pengeran lho, pas sholat di film ini alhamdulillah robbilalamin waras 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 wari kok bar sholat kumane lu kok kumane tapi antaranya sholat kan limang jam lu warasnya sedih lho berarti subuh itu jam lima terus sholatnya setengah siji itu jam warasnya sedih lho orang warasnya apa itu dengan hadis ini jadi aku sudah sekedar ini alhamdulillah dijiwai status anda diapresiasi Allah adalah ketika ini alhamdulillah ke Allah terus ngapresiasi hamidani abdi saya ini kaulah kuwis waras biasanya muji dunyo babon muji pangkat saya ini muji aku waras aku dengar api hadis ini seneng oh ini gak bisa nguposo namun pas malekat liwat terus diangkat jadi wali tapi syaratnya wali raseneng duwe berat kan ya ayo milih apa sih ya wali udah duwe nakal oh ni wali jeneng kujudu engga cobain jeneng kujudu engga hebat ini kemah aku megsanak makam padaku jadi orang wali makam padaku jeneng hidup makam judia lain makam judia lain ya jadi saya sholat, selama ini mungkin kan saya cari sarah-sarah ke bawah mungkin kita selama ini tak letuh tak letuh belepotan ngelam mobil alpat, ngelam dua bahkan segera-gera ngelam rokok bolotan udah tau nana ini, Masya Allah ngelam bolotan itu fase erakaruan malah kadang ngelam jagung bakar ya wadang malah ngelam gunung wadang isu-isu diur gunung wadang erakaruan di laut itu enggak cari bapak-bapak menangguna lupa aja wadang isu-isu itu malah ngelam wadang isu-isu ngentut wadang isu-isu itu lorotan tapi apapun itu jenis yang ngelam lho lho saya kak tumpah, diucu-ucu ngelam pengiran alhamdulillah robbilalamin terus pengiran kakrihasi, wah ras kecil wah ras kecil saya kiri yes, kami dhani abdi enggak kumatlah jadi ketika alhamdulillah robbilalamin alhamdulillah alhamdulillah abdi dengaran muji aku biasanya aku muji harta tahta wanita alhamdulillah hamidah muji harta tahta maka aku yakin aku yakin nabi aku senang banget ngaji ini maka nabi dia akan Allah khulafai rahmatullah orang yang menghentikan aku mesti untuk rahmati Allah terus ini aku sintan nabi orang yang menghentikan hadisku dan diajarkan dia akan menghentikan dia akan menghentikan orang yang menghentikan orang yang menghentikan agak bolan ini apa 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 beris kayak aku ambil abik raka namun perasaan la o ya ini kalimatnya itu ya terus salih alih terus umar ada kalimatnya itu yang nyenggai yang nyenggai gurih-gurih aku apa kerennya sidik mau adzini yang tertip yang nyenggai gurih-gurih selama ini mungkin kan anda muji muji bos kamu bosku penyayang bosku wafian pejabat yang tak ilahi wafian piye-piye ini jadi muji makhluk bahasa ini ketika kamu ini ar-rahmanir-rahim terus Allah menghentikan asna alaya abdi asna ngelam alaya yang ngatakan sopuk abdi dengaran saya kisipu lemahku paras apa dengaran saya ngelam aku paras asna alaya asna alaya ini apa yang ngelam duwe buah pun apa yang itu Allah itu penguasa akhirat dari pembalasan kalau matjadhani abdi matjadhan menggung atau memulya yang menggung mengagungkan itu waras waras kadang Allah menghentikan fawadha ilaya abdi fawadha nyerah ilaya sopuk abdi waras kecung urusan serah aku terus ini ayat yang bagiannya aku sebagai pengirahan sebenarnya buat sembah aku sebagai hamba isamu jadi ini tetap tawakhid tetap hamba isamu benar dijaluk Allah 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 menggantikan hadabeni wabena abdi mereka iya karena butuh rububiah kemuji pengirahan wabaya karena setahun kejaluk tulung ya pas jadi hadabeni wabena abdi wawas berposo kira wali bucas diwarai datar maras cukup ya ya waras waras hadabeni hadabeni anterang abdi wali abdi itu berhak kedua Allah yang ma'u tewap wawas salah kan jaluk sop abdi fayda kala ihdina surat mustakim surat ladin anam ta'alihim wairil muhdub ya'alihim wanab ta'alihim hadali abdi nah ini aku 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 ketika ihdina surat mustakim Allah ngentikan hadali abdi itu kamu mendapat surat mustakim wali abdi masa Allah dan kamu akan kasih apa yang kamu minta ini kita mungkin sering lakukan salah tapi aku yakin ketika ihdina surat mustakim Allah janji hadali abdi wali abdi masa Allah itu gak usah mama nyatakan zaman akhir bahwa ini zaman akhir nyatakan saya muslim ngalor ngidul itu hidayah itu yakin rakyat orang blodera judi maksiyat saya tidak muslim ngalor ngidul hidayah pengen raso yang keluar kajian nangis sampai gambarnya kakbah puas ini kamarnya orang mungkin masang gambar-gambar yang jelas masang gambar kakbah tidak kodang parah orang tahu berhidana ruang tamu tas gaudi orang ngapain juta orang ngapain orang ngapain tidak apresiasi aku pengeran ya Allah kamu laku pepe raiso wiridan sampai ke denerah lo kan jeninya tetap tas be senar jantung denerah wiridan tapi simbol wiridan pasang raklar kaji berkabah pasang raiso dadi kiai berkabah sesopo puasa raiso moco kitab dipet dibekik kitab kurang apaan ini cara penampilan ini simbol kebaikan kurang apaan mergo setiap wong singmuni ihdina suratul mustah kim awang dikarni hadali abdi wali abdi masalah masalah ini hidayat hidayat jaman rusak ini nyatanya jumatan ketemu kiai ngaji rapah so wan pol wos pokoknya tok wos pokoknya harus khawatir hidayat hilang sing ngelola hidayat awas wana wana amerika wong islam dikatan sholai dikatan afrika dikatan dikatan wos pengirahan utok jadi saya tidak terbaik inggris bal-balan sholat dikatan ditukung islam sholat sholat malah ada musolah ini ada 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 dikatan 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 pamit dikatan suleman pahing dikatan pengirahan artinya begini lho suga kepikiran gawe sarana sholat pengirahan garu sapi tegal tegal melayu juma selara keduman jumatan dihamui khotipi khotipi selamat akhir kedudian tetap di ruang kalau khotip ngamuk bareng khotip tinggal toko tinggal sapi jadi hamuk khotip saya mikir takut toko ditutup pabrik ditutup melayu mulai ditinggal lho menjad diamo ya zaman akhir orang keduduh nabuk ini gara pimp lana keduduh dira oleh maksudnya orang biasa wak khotip standarnya penting sah orang nyindir nyindir sopo sopo kalau nanti dipanani khutip supuranya kalau ngutbah jengan seputih gak apa-apa saratis itu juga nyedir tanggok akhirnya saya nak kutbah aduk didi agar berber kalau nyedir tanggok bertahamu jadi ngomong lebih buka orang jelas memang kalau kukus beronok ini memang kalau mau ngomong mimbar memang kalau ngomong banting-banting piring kalau ngomong samudi memang kalau ngomong mimbar kalau ngomong-ngomong itu majlis zikri ada majlis gondok baca orang jauh orang Arab kalau ngomong-ngomong serah tak balenio baleninya tak beredel karena ketika orang ini ikhdinah syiratul mustaqim contoh gampang kayak apanya maksiat kamu dapatkan dimana-mana bisa mulai gambar porno judi apa saja bisa judi online kalau ngomong utang online ya boleh bisa nyawur ya boleh ngomong-ngomong apa-apa ya boleh kalau ngomong-ngomong tetap sholat kalau ketemu ngalib nyucup diwalak-walik Masya Allah tak selimpan foto ini bahamun habib saya foto ini baharwani kurang apa ini kuratau wiridan tasbih puasa ngomong orang bisa ngajir kitab tidak kok bibet jajar kurang apa ini nak janggal apa astagfirullah terima kasih Allah merupakan surat Allah itu kan hadali abdi wali abdi masalah ini sampai mandi ngantil aku buka kandangan aku anggil aku anak ilmu ngantil aku sementara ya sementara gak apa-apa sementara sementara tapi aku matur anak alam mingkang kalau saya murni alim bangjinan aku goodbye gak apa-apa tapi aku mustahil adatan iya maksudnya adatan Allah isawai kuasa isawai Allah jika juk jika lal isawai wala kulis ing cuma kita gak minat kena kue malah galdol ilmu rusak kabin itu tapi aku sering berpikir islam itu disek nek mekkah itu aku amgen ini akhirnya minjumah saat ijabah nabi adam digawin kok seberapa jam kas nabi adam digawin nabi adam digawin akhir saatin min yaumil cuma ini saat ijabah ini jam 5 seberapa jam 5 5 menit entah ini ngomong ini aku jangan mandi aku mulai rapat mandi ini lelengkap koran ini habis putih nabi ini mandi habis atas namanya beda beda kan habis mergap putih nabi mengapal koran mergap koran berpikir gak kalah keren wah itu jabatan dur nabi disempatnya apa wayo kibul fukara leleng disengin nabi top tapi kok berpikir bareng betapa mudahnya maksial apa saja bisa nah Allah sehingga melolah hidayat habis agama ini pertama agama muncul di Mekah itu yang mimpin sayyidul khalgi sayyidul awalin walakhirin masuk akal islam berdiri masuk akal dipimpin nabi dikawal jibrin bariko islamu dikawal mudin kiai dihutang kiai terlibat pinjol kiai diusir mertuan kiai di phk kalau mecit kalau nganggu duit mecit kiai diusir bujuni kalau mulai keben wahyo semua mimpin dengan ketidak ideal semua mimpin dengan ketidak leleng ini melaku leleng leleng biasa orang coba cocokan pjk cocokan dikawal leleng pjk leleng 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 benar benar hakikat ya wajah leleng leleng pengurus mej tukaran meneng racocok phk pihak kanan guru matinya bodoh pihak pihak kanan jumlah aku pecat-pecatannya melaku ya rebutan tadi mau ya was wangkau ngerti-ngerti tadi disa-disa kalau ini mau nge-mangin mucit kesungguhannya ya cocok kok cocok ya sekolah ratri ratri mau ya cocok ya ratri terapai gak ada pengaruh ini Islamnya ada pengaruh pengen ada janji wawah mutimunuri wawah 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 juga ga ngangke lebih diyamu terus itu tempatnya nyadet nyambar pegang kurang ya rap engga gud 없어 ya kan Sama-sama enggak ceritanya Gak usah tersinggung biasa kayak apa agama ini dimulai dari sejarah siadinali wawah tukaran yur ada pengaruh kelangsungan Islam vagina bintau İş scentu dulu tukaran naught injuries jadi tuh tuh yur ada pengaruh cerita-cerita kesultanan yang mbak Sunan Kudus belosopo, bahkali Joko belosopo aku putu-putu kali Joko jadinya ketemu aku, ya udah ngaji aku, ya udah ngaji aku yang menikah gak, 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 gak mbak urusan mbak maksudnya aku yang rapi tetap jalan ada yang mbak bebarah cocok, anak putu sudah di sana ya rapi-pi mergoy ku kersane gak usah mikir, agama gimana mikir agama agama ada pengirahan lupa-lupa ya, aku cerita-lupa bah, ijazah, bah, kersane aku dadi kekuasa, agama ada pengirahan gak usah tirakat, yang diurusnya apa pengirahan karena tadi kan tambah tenangan tambah geloh ngayuh, tambah tenangan tambah geloh orang tambah HP, tambah geloh lho aku sapal, rai-rai ngini aku, ya orang ada tenangan, ya ya, sawangan, ya aku saminnya wato, nah, bedo paslon semua nurut, ya benerah, aku imanem sepiro misalnya bedo paslon mesti kayak ngobjek dewe tetep apa lho lagunis ada ngatur, ya ada ngatur, ya kalau itu didawih mbamu, didawih bapak kalau ada yang ada itu rasa tenangan sini tenangan itu ikhlasi maksudnya mulanya semulanya rasa bayang nah terus gue loyal memulanya semulanya semulanya fel sequela feleloh selamat saya sampai saya sidayat saya pengiran saya menduluk ke Amerika Amerika, Inggris, Eropa kayak apa ini komunitas muslim jadi kuadah, mujid jadi kuadah di Jerman kayak apa, diskusi Islam jadi kuadah, dari gak ada mujid menjadi ada saya agak pengiran mengelola Islam di daerah non muslim di situ saya ada, orang ada keduanya ini kok Islam yang berlaku misalnya mau lorok penceng kiai ini, saya punya penelitian kalau kiai itu ada dagangannya jadi dengan kawak, kawak seliru sekarang saya sudah seserah masuk orang-orang jadi kiai itu kiai, tak tahu kok bareng saya sudah di kiai di sini saya, mergai kalau mergai saya tidak mengerti, saya punya penduduk, penduduk, penduduk mendukung orang tahu kalau kiai itu kiai itu kabar kalau itu dari harap tapi kiai itu sebut di malam mergai kiai itu ya tetap ngiai kalau kiai itu sangking orang-orang yang berhukum orang-orang berhukum orang-orang berhukum orang-orang berhukum orang-orang berhukum masalah hariannya kadang-kadang ya bingung di daerah kita biasa dengan tuntungnya itu jatih itu yang kiai itu semapan-mapan di daerah kudus daerah lasem itu semapan kan harus mengarahkan ke kiai kalau kiai itu seliru 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 tetap kiai tetap kiai itu di daerah kita raruh naikku haramah aduh aduh nyatanya pertama jamaah itu baru seperti yang ini ini bapak kudus sering wasiateng kudus karena ngiai itu juga nganggu standar ideal yang ideal berhukum nabi kiai kiai yang ini maksudnya yang maksud yang sempurna berhukum berhukum melok melok karena enggak gampang makanya saya dari mengenang khasnya si tinahli itu ada wiridan yang harus dibaca sembilan itu wali moco moco walu nabi moco walu di situ takoh kenapa adaban ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi katang-katang ulama malah sempurna ben ganjeng jadi yang sering diajar mbah mun uang berbakas kitab-kitab tirakat iku kitab wali wong kue ora wali soalnya wong kuduh turunnya sidik mangannya sidik iku bakasan wali lana kira wali mangan sidik turu sidik mok kurudok tetap ora wali jadi mbah mun tapi itu wong kue ora terikat uang nara kelasnya rasa memaksa itu kali wahi sunnah rasul mulanya kesunatan wahi yang diwahi nabi bangga dul dul siapa yang bangga dimantu kanjeng nabi dimantu raimu bangga tau mbah mbak hindi diri juwery itu garwan nabi banil mustaul itu wong paling gede kanjeng nabi singkat cerita perang orang perang sohabat hitawan banil mustaul yang kata banil mustaul hitawan kanjeng nabi kemudian itu cakap perang singkat cerita itu terus nabi itu nikah kalian juwariya juwariya itu sayyidatu banil mustalik ini itu terus dibebas asyharu rasulillah saya di kampung banil mustalik itu menunjukkan bisanya nabi itu mau bisanya nabi kan agak pamani juwariya saya bilang banil mustalik saya di nabi bisanya itu dicul melanda nabi tidak ada perempuan sebarakah juwariya tapi nabi tidak ada umi khabibah saya bilang tidak kalau nabiku ganteng pengaruhnya besar jadi jadi bernyataan itu seneng jadi pertuaannya itu seneng jadi garwanya itu seneng saya ini kue maksudku ya ustaz anak gue misalnya bernama siap nombok piring gelas manggol tidak apa tiru ya tiru tapi ya siap nombok piring gelas mangkuk dan kawan-kawan ya siap nombok tim-tim dokter emergensi kalau nombok pas kena rai kalau nombok pas kena terus abulan abulan siap nombok pas badukmu terus pingsan barang rapodo kalau bapak nasihatiku aku niru nabi niru yang standar manusia biasa niru maksumis nabiku bedo kalau ini kita pikir ada bapak kesehatan itu kesehatan itu sifat-sifat khususin nabi ada wilayah yang justru nombok nabiku gak pas tak beri contoh tapi ya salah paham goblok ya gak salah paham ya goblok ya doso abubakar ya nanti mimpin mimpin ya mimpin normal ya terus beliau itu tersinggung sama seseorang yang menyinggung memang wah tersinggungnya pun abubakar yang saya ngarep yang tersinggung terus marah besar yang jawa sampai marah ya pakarannya kangkung kecel saudaranya sampai naik kan bisa menutup materinya materinya kan ot-ot kangkung terong maksimal darah tingginnya harus inginkan kalau ngarep paling sabar darah itu daging aduh itu seperti ini dosong kemakanan kalau sering loh orang jawa marah lagi orang sidik bawa-bawa serah kuat singkat cerita bubakar itu dibikin marah sama sama seseorang marah betul wajahnya itu kemerah-merahan si loyalis Abu Bakar kalau saya pas pampres beliau sudah kalau kalau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati anda orang Arab kalau memberi izin orang itu tak bunuh sebagaimana membunuh orang yang bikin nabi nabi marah orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya rasulullah aku mau dirimu Abu Bakar maksudnya hukum yang manggel aku kalau hukum yang manggel kancing nabi nabi itu maksud nabi itu nabi itu nabi halilu bahasa ini kadang mirip-mirip kayak kanjeng Nabi kayak abu jahal kayak kanjeng Nabi nabi itu mesti abu jahal mesti salah aku yang baik tanggamu, soalnya bener malah tanggamu soalnya bener malah tanggamu salah apa yang menurut saya, jadi padahal ada orang yang dimantukan ini bangga atau musibah pertama dimantukan itu kalau dimantukan itu takdir dong jahatkan oleh komen ini kalau ada yang pola masalah paling tidak itu ukurannya tadi mertuamu, IPM itu bangga itu ukuran paling gampang bangga kita itu orang-orang ini kalau ada yang ada kalau ada yang ada kalau ada resepsi yang ada kalau ada yang ada kalau ada yang ada saya ingin pakai piring jadi saya ingin pakai piring jadi masalah anud nabi saya sohabat lah ya mikir-mikir ada yang ada yang berpiring yang ada yang ada yang ada yang ada apa adenal misalnya nabi salat dia semasa Abu Bakar, Umar, Ya-Muqsidi bahkan al-Quihin A-Qaisman mengurima hadis kita surat isyaf di jemaatin ondoran amat sallat nisfalil koma nisfalil, kita surat kita surat ini, nisfalil, koma nisfalil jadi semua lain dimodifikasi kita rasa terusah mitir, kita surat isyaf di jemaatin, setingkat nisfalil kita surat, di jemaatin di jemaatin, koma nisfalil, koma nisfalil adalah, kita sudah akan kita sudah akan jadi kita malah kita malah jajal, wiri, dan sueng ya, sudah mandi, kesel lorok, tidak mandi lu yang lorok, tidak mandi ya, ada paket-paket hemat di rumah ya, jamaah isyak sholat isyak di jamaah ini, saya suarankan, kalau kamu nisvalel, kamu mau subuh di jamaah saya lalel, ya, ada paket saya, ada paket, ada orang bertajud, setingkat setingkat fitir enak, kalau ngaji aku gampang tidak habis, pokoknya ngaji aku yang ini ini dijak makam opo ya, cacak ya sebabnya wali abdi wali abdi mahasisam kalau sufihan hadasani bin ala bin abdu raman bin yaqob daqol to'ali wa maritun fi bati faqsa al-tuhu ana'an ya, jengben pokoknya ini fotokopi ini tiga pertemuan ini damaran merasa suge menorong kalau ngekangali kesemper jadi ini paket lima saboto kopi ya, gaguh yang papat yang limon apa, gaguh yang anti-mati yang rapo apa ya, ya mau gue ya terima kasih Terima kasih.